Pemirsa diduga menyalahi peraturan izin tinggal. Empat warga negara asing asal Pakistan ditangkap petugas kantor imigrasi Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini keempat WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi sebelum dideportasi ke negara asalnya. Empat warga negara asing asal Pakistan masing-masing bernama Latif Hadir, Muhammad Saki, Muhammad Fahim, dan UL Hassan Nafed ini ditangkap petugas imigrasi di salah satu hotel di Kabupaten Polewali Mandar. Menurut Kepala Seksi Pengawasan Penindakan Keimigrasian Polewali Mandar, Arief Febriansah, keempat WNA tersebut awalnya masuk ke Indonesia melalui Jakarta, kemudian datang ke Polewali Mandar dengan alasan menjual lukisan kaligrafi. Mereka diamankan petugas karena menyalahgunakan izin tinggal, bahkan dua di antaranya sama sekali tidak memiliki dokumen. Kempatnya diduga telah melanggar pasal 122 huruf A tentang penyalahgunaan izin tinggal. Kami dari kantor imigrasi kelas 2 Poliwali Mandar, saat ini sedang proses pemeriksaan terhadap empat orang warga negara Pakistan. yang kebetulan salah satunya kita takap tangan, itu dia menawarkan atau menjual hiasan dinding berupa gambar-gambar masjid dan kaligrafi kepada masyarakat sekitar di Polewali Mandar. Hal ini kita temukan karena ada laporan dari salah satu anggota tim poran di lapangan, oleh sebab itu kita tindaklanjuti di lapangan dan memang betul apa adanya sesuai dengan laporan yang kita terima. Hingga saat ini keempat WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor imigrasi Polewali Mandar. Rencananya mereka akan dideportasi ke negara asalnya usai menjalani pemeriksaan. Dari Polewali Mandar, Husser Sainal, Aineus melaporkan. Terima kasih telah menonton!